bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi yang berkembang kawannya terkait sidang kerdisambo dan hubungannya dengan km50 nah ini saya ambil dari media online nya ini dari media online nya demokrasi news ya demokrasi news nah ya dari demokrasi news nah berita selengkapnya kawan judulnya adalah nah lo dicecar hakim perdi sambo akhirnya akui soal km50 nah itu judulnya kawannya dari demokrasi news mantang kadipropan polri perdi sambo mengakui ekskanit satu sub di tiga ditipidum bareks tim polri akbp ari cahya alias acai pernah tergabung dalam tim kasus km50 sambo menyampaikan demikian saat dirinya jadi saksi sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya nofrian sayosua hutabarat alias brigadier j di pengadilan negeri jakarta selatan pada kamis 5 januari 2023 pengakuan tersebut berawal saat sambo ditanya majelis hakim terkai perintah kepada tiga anak buahnya yakni brigjembeni ali kombes susanto dan henra kurniawan setelah brigadier j tewas jadi saya sampaikan kokaro propos waktu itu bang tolong bawa saksi ini diperiksa di propos pemeriksaan awal pak kombes susanto nanti mendampingi pelaksanaan autopsi kemudian untuk karopaminal waktu itu pak henra tolong cek cctv kata sambo di ruang persidangan pn jakarta selatan saat itu sambo perintahkan henra kurniawan untuk mengecek rekaman cctv di sekitaran komplek polri durian tiga jakarta selatan lalu mantang karopaminal divisi propam polri brigjen henra kurniawan menunjuk acai untuk melakukan pengecekan cctv sekitar rumah dinasnya itu diperintahkan ke henra tanya hakim ketua ahmad suhel henra kemudian ada ari cahya nah ini ada acai tutur sambo kata tanya hakim kata pak henra jawab sambo kemudian hakim ketua ahmad suhel masih mencecar sambo mengapa henra tiba menunjuk acai untuk melakukan pengamanan cctv itu maksud jawaban dari henra ketika maksud jawaban dari henra ketika saudara perintahkan tolong cek cctv komplek kemudian saudara terdakwa henra ini mengatakan lah ini ada acai disini itu maksudnya apa itu tanya hakim karena pemikiran terdakwa henra mungkin karena dia dari baris krim yang mulia kata sambo kemudian eh sambo menceritakan jejak acai saat menjadi bawahan sambo di jajaran baris krim polri kata dia acai pernah menangani sejumlah kasus terkait cctv dan diantaranya kasus km50 nah sebentar saya perlihatkan dulu kawan kasus km50 ya biar lebih jelas biar lebih terang ini ini acai ya namanya acai nah ini ya ini akbp aricahya alias acai ya ini nah dari baris krim ya dari baris krim sebentar tertutup ya tertutup tadi kawan nah saya lanjut dari baris krim yang pernah diminta untuk tanya hakim saya dulu pernah kasus di tiga yang mulia dan acai ini pernah kanit saya jadi dia tau lah apa yang dia harus lakukan terhadap cctv karena beberapa kasus kan sudah pernah kami lakukan tutur sambo dan itu tadi juga sudah disampaikan tadi pada saat henra jadi saksi disini dia mengatakan bahwa dia pernah masuk tim km50 dan itu masuk dalam dakwaan betul itu cctv hakim cctv hakim itu salah satu mungkin tim kasus km50 tapi kasus lain juga banyak jawab sambo tuh karengnya nah coba simak videonya kawan ini ada si videonya ya coba saya dengarkan videonya lengkapnya ya biar kita semua dengar ini ada videonya memang kebetulan ada Ari Cahy ini ada acai kata kata Pak Henra saya tidak menjawab karena saya sudah tidak concern lagi terhadap itu maksudnya ini ada saudara Aceh itu apa itu maksud saya pertama waktu itu jawaban dari henra ketika saudara perintahkan tolong cek cctv komplek kemudian saudara terdakwa henra ini mengatakan ini ada Aceh di sini itu maksudnya apa itu karena pemikiran terdakwa mungkin karena dia dari baris krim yang mulia dari baris krim yang pernah diminta untuk saya dulu pernah kasut di tiga yang mulia dan Aceh ini pernah kanit saya jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan oh gitu terhadap cctv gitu yang mulia gitu ya beberapa kasus kan sudah kami lakukan betul dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat henra menjadi saksi disini dia katakan bahwa dia pernah masuk tim kelimeter 50 dan itu masuk dalam suara dakwaan betul itu kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan diantaranya salah satu diantaranya adalah di kelimeter 50 itu salah satu mungkin salah satu ya tapi kasus lain juga banyak ada sebutkan tadi juga red notice juga tadi disebutkan demikian oleh saksi indera artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja secara umum biasa dilakukan yang boleh nah itu tadi kawannya wih saya juga bingung dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kasus KM50 kasus KM50 tiba-tiba muncul dalam persidangan terdisambo padahal ini pembunuhan Brigadier J nah ini banyak yang pertanyakan masalah CCTV waktu itu kan dibilang CCTV-nya rusak tuh KM50 gak ada bukti atau bagaimana lah itu nah yang nangani tadi Acai AKBP Cahyadi nah ya apa yang pernah disampaikan Pak Kapolri dulu kalau ditemukan nofum baru KM50 bisa dibuka kembali nah ini terbongkar ini pada waktunya ini nah bagaimana menurut sahabaku terkait informasi ini selamat berdiskusi bagikan videonya kawan selamat menikmati selamat menikmati